Intro Kebetulan kalian sedang mencari informasi mengenai tas diapers yang dibutuhkan bagi ibu-ibu yang sedang mempersiapkan untuk newbornnya dan kebetulan nih saya akan mereview baby diapers bag dalam video kali ini jadi pas banget nih kalau kalian memang lagi bingung dan galau mau cari tas diapers kalian bisa simak video saya jadi untuk produk yang saya pilih dalam memilih tas baby diapers karena sudah berpengalaman dan ini merupakan pengalaman kedua saya dan ya ini anak kedua saya jadi saya belajar dari yang sebelumnya jadi kalau pas kita mobile apa aja yang kita butuhkan terus kalau misalnya kita masih mau tetap aktif dan pergi ke beberapa tempat dengan membawa baby gitu kan jadi tas yang dibutuhin tuh seperti apa jadi misalnya tas baby ini bisa menampung seluruh kelengkapan keperluan bayi dan selain itu ada fasilitas untuk mengganti popoknya loh bun nah penasaran kan seperti apa tasnya disimak ya jadi tas yang saya pilih ini saya belinya di aliexpress dalam bentuk backpack dan pengirimannya itu hanya dua minggu ke negara hungaria sangat cepat banget fast delivery dan ini tasnya tadi saya sudah buka ya nah jadi ini oke gun jadi sekarang kita buka ya tasnya nih tasnya itu terbungkus rapih jadi ada dua lapis tasnya seperti ini dan ini tersedia juga untuk baby mat mengganti popoknya dan kebetulan juga saya order sekaligus ya satu paket dengan apa ini namanya untuk kita cantolin ke stroller dengan kapasitas 20 kilo jadi kan kalau kita pakai stroller ibu-ibu maklum lah ya banyak sekali gembolannya dan ini merupakan stick untuk menginstal jadi ada fasilitas untuk mengganti diapersnya jadi perlu instalasi seperti ini nah jadi untuk tasnya saya suka banget yang backpack karena it's more sporty dan active person itu penting banget terus gak berat ya gak ribet kalau nah jadi ini yang di bagian belakang untuk mengganti popoknya bun tinggal dibuka ya jadi selatinnya tuh ini seperti ini nah coba saya ini baru pertama kali juga gimana ini caranya oke jadi stick ini kita akan install disini saya juga ini baru pertama nih dapat barangnya ini produk terbaru dari Aliexpress dan hot seller lalu saya bingung ini masukin kemana jadi ini tasnya ya sudah saya buka ada dua layers ini yang slatingnya jadi mungkin ini harus dibuka nih gimana ya gimana ya coba ini harusnya juga baru banget hari ini sampai oh iya jadi ini dibuka gini nah tuh jadi bisa dilebarkan dipanjangkan tuh jadi seperti ini dan untuk sticknya jadi sticknya dimasukin ke sini jadi di bagian sini ada bolongan dimasukin ke sini wow agak repot ya berarti ya menurut saya agak repot jadi kalau itu harus nah terus masukin begini sticknya satu ini udah tegak nah terus ini stick satunya lagi begini bentuknya sticknya mungkin jadi yang ini biar lebih gampang masuk ke dalam lubangnya jadi pas disini tuh ada bolongannya agak susah nih masukinnya maklum baru pertama dimasukin oke jadi karena kan saya memang kebetulan tinggalnya di negara orang ya dan saya tahu nih sebagai ibu yang tetap harus aktif apalagi di musim panas oh ini dibuka dulu lupa ini gimana ya oh ya oke di musim panas itu adalah momen dimana saya harus memanfaatkan summer time dengan bermain-main sama anak anak saya yang pertama usianya 4 tahun tapi kalau kita harus go public dengan baby juga saya maunya tetap bisa naik segala macam transportasi meskipun kita disini transportasinya lengkap tapi enggak semua fasilitas transportasinya itu bisa diakses melalui memakai stroller jadi memang agak susah uh nah maaf ya bunda-bunda agak lama saya installnya karena memang ini baru banget saya punya wow jadi seperti ini bisa lihat segini ukurannya nah terus kita bisa wah kita masukin deh ini layernya untuk dampik diapers jadi seperti ini wuhu apa bisa kita ini enggak yaudah bukan seperti ini tasnya nah jadi bagian depannya ini untuk untuk botol botol susu waduh botol susu ada lagi ini layer di samping disini untuknya buat naruh payung botol minum maknya botol minum bunda-bundanya di dalamnya lagi terdapat zip kantong untuk naruh-naruh dompet ini dan untuk di bagian belakangnya ada lagi buat naruh sesuatu mungkin makanan chips tapi ini flat bentuknya di belakangnya jadi gimana ini bunda-bunda kalau bunda-bunda tertarik bisa langsung dicari kalau saya di AliExpress enggak tahu kalau di Indonesia AliExpress bagaimana tapi saya suka dengan hasilnya ini barangnya nanti untuk deskripsi nama barangnya saya akan coba lampirkan di deskripsi ada oke bund sekian dulu review tasnya mudah-mudahan berguna informasinya waduh ini keluar ini agak susah gimana bagaimana mengeluarkannya nah ini dia salah satu kekurangannya mungkin bagaimana mengeluarkannya oh tetap begini tuh jadi luarinya agak susah tadi masukinnya susah luarinya juga susah waduh karena memang lubangnya juga kecil jadi jadi enggak sesimpel masukin ini sticknya atau mengeluarkannya untuk uninstall gak gampang jadi ini kelemahannya nih bun untuk instalasi dan setelah dipakai kita mau ini lagi uninstall lama aduh lama banget ya jadi beginilah kekurangannya ampun deh jadi ini akhirnya copot juga setelah berapa menit jadi ini yang bikin stuck di lubangnya nih pas kita instalasi untuk baby nya untuk changing pad nya dan seperti ini kekurangannya jadi kalau kita buru-buru itu enggak bisa jadi ini setelah kita copot sticknya terus bisa di zip lagi sini zip lagi jadi instalasinya menurut saya butuh waktu lama dengan install nya atau mungkin karena saya nya belum terbiasa juga tapi lumayan sih tadi ngos-ngosan install sticknya itu tapi kalau udah buru-buru enggak usah di install deh tinggal sudah terbiasa jadi ya gimana ya bun ya coba kalau menurut kalian tas ini praktis atau malah merepotkan ya gimana ya pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk setiap produk tapi menurut saya kelebihannya ya inilah multifungsi ya tapi kekurangannya merepotkan untuk instalasi sticknya ini baiklah bunda-bunda terima kasih oh ini ada lagi nih lupa jadi bisa kita nanti ini di stroller stroller nya baiklah bunda terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis untuk mereview baby diapers bag nya see you in the next video thank you bye bye bye